Halo sahabat akunomo channel Pada hari ini Saya akan mengenalkan Kolam ikan akuponik saya Jangan lupa Sebelum nonton video saya Silahkan subscribe Like and comment Ini adalah kolam Dengan Sistem akuponik Dimana Menggambungkan Ternak ikan Dan tanaman sayuran Kita menggunakan Kolam semen Dengan ukuran 90 cm Dikali 2 meter Dikali 3 buah Ini kolamnya Yang ini Berisi ikan gurami Yang ini nila Nila lokal Lanjut Yang ini adalah Gurami Juga 50 ekor Nah Gimana sistem kerjanya Sistem kerjanya Dari kolam Air keluar Dari saluran Keluar Ini kolam Kolam kedua Lanjut ke Kolam ketiga Nah Kemudian air masuk Ke Tempat penyaringan Nah ini namanya Filter 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 mekanis Nah Jadi air masuk Jadi kotoran Kotoran besarnya Kotoran beratnya Masuk ke sini Air yang sudah agak bersih Pindah ke Filter kedua Nah Disini Filternya Filternya Nah dari filter sini Filter Dari air bersih Masuk ke Penampungan Bak air bersih Nah Dari sini Dialirkan lagi Ke Tanaman Nah ini Tanaman Ini tanamannya Sudah tiga kali panen Nah ini Tanamannya Subur-subur Alhamdulillah Nah Jadi Penyaringan ini Ini Yang keluar adalah Air paling bawah Jadi yang keluar adalah Air air dasar Nah Jadi di bawah itu Nah Seperti ini Nih Seperti ini Nah Jadi yang keluar adalah Air Paling bawah Oke Nah Ini ikannya Sudah berumur Sekitar 6 bulan Oke Abad Ini Kita Mulai Kita Oke Ini Saya Sekaranya Ini Sekitar Umur 0 bulan Oke Dan kolom sekecil ini Polisikanya Sehat Oke Sahabat Nah Ini Kita masukkan lagi Oke Ini sahabat Kita masukkan kembali Oke Kita masukkan kembali Jadi Kondisi ikan kita Yang kolom semen Bisa Membesarkan ikan Gurami Ini Diulahnya Sekitar 20 ekor Gurami ini Makannya Sangat praktis Jadi Pagi Kita Berikan Pelet Sore Bisa Kita Belikan Daun Talas Atau Daun Kangkung Bisa Sehingga Untuk Meliharaannya Itu Sangat mudah Dengan Sistem Akuaponik Ini Ini Airnya Selalu bersih Tuh Airnya Selalu bersih Bersih Dan Tidak Bau Kemudian Ikannya Juga Rasanya Sangat Manis Sangat Berbeda Dengan Air Kolam Tanah Sangat Puas Sayurnya Juga Bisa Di Ini Bisa Di Sayur Nah Ini Hijau Nah Ini Bapak Jadi Dengan Lahan Yang Sempit Seperti Ini Kita Bisa Menguatkan Sebagai Sumber Protein Kemudian Sayurnya Juga Sangat Bagus Sangat Alami Ini Airnya Sangat Jurnih Ini Ikan Nila Ikan Nila Banyak Ini Panen Tinggal Separuh Dari 100 ekor Tinggal Sekitar 50-an Ekor Sebesarnya Sudah Dipanen Kalau Kurami Dia Butuh Sekitar 12 Bulan Dengan Berat Antara 8 On Sampai Dengan 1 Kilo Yang Tadi Baru Sekitar 6 Bulan Sudah Bisa Dipanen Cuma Besarnya Masih Kurang Kalau Kita Ingin Dibakar Itu Butuh Sekitar Umur 12 Bulan Jadi Ini Airnya Dari Pertama Sudah 6 Bulan Ini Tidak Pernah Dikuras Tidak Pernah Diganti Tetap Bersih Paling Jika Kita Misalnya Menguras Itu Hanya Yang Disini Saja Nah Disini Ini Aja Paling Cuma Habis Satu Ini Kita Bersihkan Kemudian Bersihkan Yang Ini Sudah Agak Mulai Kotor Kita Bersihkan Hanya Segini Habis Air Jadi Hanya Sekitar Sekitar 2 Ember Ember Filter Air Yang Habis Paling Kita Hanya Tinggal Menambah Saja Seperti Ini Ini Kran Nah Seperti Ini Buka Saya Kran Nah Ini Kita Ingin Menambah Itu pun Hanya Sekali 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 Sahabat Semua Jadi Sangat Mudah Dan Menyenangkan Nah 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 Ini Dia Ini Ukurannya 90 cm Dikali 2 meter Dikali 3 1 2 3 Nah Ini Di Atas Kita Buat Seperti Ini Akaponik Sistem Aliran Atas Namanya Ini Sudah Tiga Kali Panen Bapak Ibu Jadi Kalau Kita Pertama Kali Panen Itu Lebih Cantik Lagi Lebih Kairnya Lebih Hijau Lebih Mudah Ini Sudah Tiga Kali Panen Bapak Ibu Sebagai Seperti Ini Caranya Seperti Ini Saring Kemudian Lanjut Ke Sini Nah Begini Set Seterusnya Oke Bapak Ibu Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Untuk Mencoba Di Tempat Masing-masing Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Terima Kasih